Al-Fatihah Bahwa ketika dia melakukan satu amal ibadah Adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah menciptakannya untuk beribadah pada Allah Maka amal ibadah yang dia lakukan, yang dikerjakannya Tentu puasa, zakat, haji dan yang lainnya Dalam rangka melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karena yang lainnya Karena Allah mengatakan Tidaklah mereka diperintahkan Kecuali untuk mengikhlaskan amal ibadah kepada Allah Maka seorang ketika dia beramal Hendaklah Dia istisyaar Dia menanamkan dalam dirinya Dia merasakan dalam dirinya Bahwa amal yang dia lakukan ini Karena perintah Allah Bukan karena yang lainnya Allah perintahkan aku beramal Maka aku lakukan amal itu Satu contoh yang sangat gampang Masalah wudhu Wudhu itu mempunyai fazilah yang banyak Tetapi ketika seorang berwudhu hanya sekedar rutinitas Maka nilai wudhunya berbeda Dan ketika seorang Ketika dia berwudhu Dia yakin Dia menghadirkan dalam hatinya Bahwa wudhu ini perintah Allah Ya ayuhal ladhina amanu Iza kumtum ila salati Faksilu wujuhakum wa'idihakum ilal marafi Wam sawu biru usikum warjulakum ilal ka'abai Wahai orang yang beriman Apabila kalian hendak salat Maka basulah wajah-wajah kalian Tangan-tangan kalian sampai ke siku Usaplah kepala kalian Dan basulah kaki kalian sampai ke dua mata Ini perintah Allah Bukan rutinitas Kemudian ketika dia melakukan wudhu itu Dia yasur Dia merasakan Menanamkan dalam dirinya Bahwa di hari kebangkitan Manusia Umat ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mereka mempunyai tanda Tanda yang akan muncul Yang dengannya Rasulullah SAW Mengetahui bahwa itu umatnya Adalah bekas air wudhu Yang terpancar cahaya Ketika dibangkitkan di hari kiamat Bukan sekedar untuk menghilangkan Ngantuk Bukan sekedar untuk Pokoknya ini wudhu wajib selesai Tapi seorang yang berharap Menghadirkan bahwa apa yang dia Dia basuh wajahnya Tangannya, kakinya Semoga ini menjadi Hal yang memancarkan cahaya di hari kiamat Jadi diantara Upaya-upaya seorang Agar dia selalu ikhlas Dan beramal Yaitu dengan Dia menghadirkan Dalam dirinya Ketika beramal Bahwa ini adalah perintah Allah Allah memerintahkan aku Untuk beramal Sehingga betul-betul Dia beramal karena Allah Kemudian Yang disebut oleh para ulama Adalah hendaklah amal itu Didasari karena Takwa pada Allah Karena Allah mengancam Orang-orang yang Meninggalkan kewajiban Yang Allah perintahkan Sebagaimana Allah bertanya Kepada mereka yang Masuk ke dalam neraka Saqor Mengapa atau apa Menyebabkan kalian Masuk ke dalam neraka Saqor Kata mereka Karena kami dahulu Tidak Tidak solat Jadi ada rasa Takut dalam dirinya Ketika dia Kalau dia meninggalkan Satu amal Dia terancam dengan Ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini yang disebut juga Oleh Allah Azza wa Jalla Innama yataqabbalu Allah binal muttaqim Sesungguhnya Allah Menerima Hanya dari orang-orang Yang bertakwa Karena kata innama Itu untuk menghususkan Bahwa amal Yang diterima oleh Allah Dari orang-orang Yang bertakwa kepada Allah Ketika mereka melakukan Amal itu Karena takut pada Allah Karena takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang berikutnya Diantara disebut oleh Para ulama Agar seorang Ikhlas dalam beramal Yaitu Muraqabatullah Muraqabatullah Dia melihat Ini yang disebut dengan Al-Ihsan Ya Engkau beribadah pada Allah Sekarang aku melihat Allah Dan kalaupun Engkau tidak melihat Allah Allah melihatmu Nah Walillahil mathalul a'la Bagi Allah Perumpamaan yang lebih dari itu Dalam kehidupan kita Sehari-hari di dunia Apabila kita sedang Menghadap seorang Yang orang ini Orang yang kita hormati Orang ini Orang yang kita segani Ya Kita tentu konsentrasi Dalam Berbicara dengannya Adab dan sopan santul Ya Kita Berusaha untuk Konsen Agar apa Kita tahu apa yang Yang kita sampaikan Kepadanya Dan apa yang diarahkan Kepada kita Itu makhluk Dengan makhluk Ya Nah apalagi seorang Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam amal ibadahnya Maka hendaklah dia Selalu Merasa Bahwa dia diawasi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dia beribadah Kepada Allah Sekarang akan dia Melihat Allah Azza wa Jalla Kemudian yang berikutnya Yang disebutkan oleh Para ulama Agar seorang Ikhlas dalam beramal Yaitu hendaklah Dia memohon Pada Allah Azza wa Jalla Minta kehilasan Pada Allah Karena kehilasan Bagian dari Taufik Allah Bagian dari Hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Mangan dia memohon Pada Allah Azza wa Jalla Agar Allah memberikan Kepadanya Kehilasan Dalam beramal Dalam beribadah Ya Betul-betul Karena Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian juga Yaitu Seorang Menanamkan Rasa takut Dalam dirinya Kalau Kalau amalnya Gugur Karena Orang yang telah Belajar dan Mengetahui Bahwa ibadah itu Apabila dilakukan Tidak ikhlas Karena Allah Maka akan Gugur Tidak diterima oleh Allah Maka seorang Ketika dia beramal Dia khawatir Kalau Kalau amalnya Karena ketidak Ikhlasannya Akan ditolak Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita melihat Para anbiya Para rasul Mereka Belum pada Allah Azza wa Jalla Agar Allah Menerima Amal ibadah mereka Nabiullah Ibrahim Alayhi salatu Assalam Bersama putranya Ismail Allah Memelintahkan Mereka Untuk membangun Rumah Allah Yaitu Al-Ka'bah Ini Perintah Allah Satu amal Yang amat besar Yaitu Membangun rumah Rumah Allah Yang pertama kali Di buka bumi ini Itu pun mereka Ketika bekerja Ketika Nabi Ismail Mengangkat batu Memberikan pada Ayahnya Itu sambil Mereka berdoa Pada Allah Mohon kepada Allah Yaitu Agar Allah Menerima Amalnya Rabbana Takabal Minna Indakantas Samimul Alim Ya Ya Rabb kami Terima Lagarikan Sungguh Angkong Mahaman Nangar Lagi Maha Mga Tahu 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 Tahu